Aku pernah denger cerita salah satu sahabatku ketika dia mengeluhkan di sebuah tempat ibadah Dia sedang di masjid dan dia mengeluhkan Ya Allah kenapa sih aku sudah 30 tahun kerja cuma menerin pipa air Lalu kemudian teman aku tuh cerita dia mendatangi orang tersebut dan dia mengatakan Terima kasih tanpa bapak masjid ini gak akan ada Tidak akan ada ratusan orang yang sholat di masjid ini Karena artinya tidak ada aliran air yang mengalir di masjid ini Begitu dia tahu bigger picture kenapa dia harus tetap semangat Ternyata setiap orang tuh punya peran dan makna yang berbeda-beda loh dalam pekerjaannya Kadang merasa apa yang sedang aku kerjakan itu gak ada artinya buat orang lain Pernah gak sih kamu ngerasain perasaan yang sama? Aku juga pernah kok teman-teman ngerasa bahwa Kalau disandingkan dengan orang hebat dalam forum tertentu Itu kita kayak otomatis menilai diri kita lebih rendah daripada orang lain Dan ternyata itu sifat manusia yang dasar Tapi ternyata aku berpikir kalau aku menilai diriku dengan rendah Maka aku tidak pernah boleh membiarkan orang lain menilaiku dengan rendah Artinya value kita tuh dinilai oleh diri kita sendiri baru orang lain Gimana sih caranya untuk membuat sebuah narasi dan mengubah sudut pandang Supaya kita lebih punya nilai yang lebih dibandingkan sebelumnya? Di menganalisa kali ini aku akan membahas tentang bagaimana cara teman-teman Untuk bisa mengapresiasi diri sendiri Sehingga tidak ada lagi orang yang merasa bahwa Aku kan cuma, aku kan cuma memberikan statement bahwa Aku kan cuma admin, tukang rapi dokumen, tukang ngatur lighting Itu adalah sebuah ucapan yang akan menjadi upaya dan doa kamu Bayangin kalau kamu punya bisnis dan gak ada seorang admin Maka bisnis itu gak akan jalan Bayangkan kalau kamu sedang syuting dan gak ada yang mengatur lighting Maka mungkin acara apapun, program apapun gak akan bisa sukses Jadi selalu ada setiap peran Kayak sebuah bangunan ketika bagian terkecil di bangunan itu tidak ada Maka bangunan itu akan robo Mulai sekarang set narasi yang kamu buat dalam hidupmu Dan rubah sudut pandangnya jadi lebih positif Jadi kenapa sih kita sedang menganggap diri kita tuh bukan apa-apa Dan seperti remahan reginang di kalengkongguan saat lebaran Teman-teman akibat narasi dan sudut pandangnya yang salah itu bisa membuat hidup kita berantakan Kita seperti kehilangan tujuan dan kita merasa bahwa diri kita itu bukan apa-apa di dunia ini Apa yang akan terjadi teman-teman kalau dalam sebuah bisnis proses tidak ada seorang admin Yang kamu pikir itu adalah cuma pekerjaan sederhana Aku kan cuma admin Maka bisnis itu akan berantakan karena tidak ada yang menerima pesanan pelanggan Terus kemudian kalau ada narasi yang berpikir bahwa Loh aku kan cuma apa ya Cuma tukang lighting di studio Apa yang terjadi kalau tidak ada yang mengatur lighting di studio Maka acara sebesar apapun di TV besar itu gak akan hadir yang kita bisa nikmati setiap harinya Artinya kalau kita selalu membandingkan apa yang kita kerjakan dengan orang lain Kita selalu melihat diri kita lebih kecil Kita melihat apa yang orang lain punya itu seolah lebih besar Padahal setiap orang itu punya bigger picture teman-teman Punya satu gambaran yang lebih besar dari sekedar sesuatu yang nampak hari ini Ingat lagi deh apa yang membuat kamu sekarang bertahan Pasti karena bigger picture itu kan Nah bigger picture inilah yang membuat kita itu tidak boleh meremehkan pekerjaan kita sendiri Karena kalau bukan diri kita yang dulu memulai memberikan value terhadap diri kita Maka jangan pernah salahkan orang lain yang memberikan value terhadap diri kamu Meskipun value itu negatif Artinya pegang kendali terhadap value tersebut Tidak ada yang berhak menilai apapun selain diri kita sendiri Maka hargailah nilai kamu setinggi-tingginya Well teman-teman saat kamu sekarang ada di kondisi ini Apa yang harus kamu lakukan? Lakukan padahal kamu sedang running sebuah pekerjaan yang kamu ngerasa Ya kalau gak karena kepepet, kalau gak karena cicilan, kalau gak karena kebutuhan Aku mungkin udah cari kerjaan yang lain Saat kamu meremehkan pekerjaan kamu Ujung-ujungnya kamu gak mengerjakan dengan sepenuh hati Dan apa yang terjadi? Ujung-ujungnya kamu akan jadi alien di kantor tempat kamu bekerja hari ini kan? Kalau kamu udah jadi seperti ini Artinya kamu jadi tidak maksimal mengerjakan pekerjaanmu Dan bawaannya males mulu tiap hari Padahal kamu punya potensi untuk kamu kembangkan Ada setiap kesempatan yang kamu lewatkan Karena kamu meremehkan apa yang sedang kamu kerjakan sekarang Maka pikiran kita hanya mengeluhkan Bukan memperjuangkan Semua orang itu punya peran yang sama-sama penting Walaupun porsinya berbeda Apa jadinya kalau di dalam sebuah ruangan semua orang itu paling Maka tidak bisa menjadi sebuah kriteria Kita bisa melihat ada orang yang ada di level average Atau di rata-rata Atau yang kurang Kita gak akan bisa ada kata paling Kalau semua orang punya potensi dan porsi yang sama Artinya apapun pekerjaan kamu Percayalah bahwa peran kamu itu besar Yang kamu perlu pikirkan adalah tugas dan porsinya Yang mungkin belum saatnya sama dengan yang lain Bisa jadi semuanya sama Sama-sama jadi penyangga sebuah bisnis Atau jalannya perusahaan itu dengan struktur yang tertentu Tapi bayangkan kalau struktur itu seperti bangunan Ketika pilarnya tidak kuat Ketika bagian kecilnya itu Atau bagian terkecil di dalam sebuah gedung itu tidak ada Ketika kita lihat maestro karya apapun Kalau gak ada bagian kecil itu Mungkin akibatnya semua akan roboh Dan akan kena dampaknya Gak ada admin pengiriman gak jalan Gak ada tukang lighting Shooting juga susah Dan bahkan kalau misalnya gak ada tukang pipa air Kita hari ini gak bisa mandi kan Kita gak bisa nih setiap hari melakukan kehidupan kita Aku pernah denger cerita salah satu sahabatku Ketika dia mengeluhkan di sebuah tempat ibadah Dia sedang di masjid dan dia mengeluhkan Ya Allah kenapa sih aku sudah 30 tahun kerja Cuma benerin pipa air Lalu kemudian temen aku tuh cerita Dia mendatangi orang tersebut Dan dia mengatakan Terima kasih Tanpa bapak Masjid ini gak akan ada Tidak akan ada ratusan orang yang sholat di masjid ini Karena artinya Tidak ada aliran air yang mengalir di masjid ini Begitu dia tahu bigger picture Kenapa dia harus tetap semangat Ternyata setiap orang tuh punya peran dan makna yang berbeda-beda loh dalam pekerjaannya Dan apresiasi itu kadang-kadang gak bisa dimunculkan dari orang lain Kalau kita tidak mengapresiasi diri kita So mulailah apresiasi dirimu temen-temen Ketika kamu merasa bukan apa-apa Bukan siapa-siapa Atau bahkan kamu merasa menjadi insecure Jangan lupa Tidak bisa bahagia Ataupun menghargai apa yang sedang kamu kerjakan Itu bisa jadi adalah pertanda yang membuat kamu merasa kurang dalam hidupmu Sehingga kamu jadi sulit untuk mengapresiasi Ujung-ujungnya kita jadi kayak memperdulikan apa yang orang lain katakan Dan kita gak fokus dengan apa yang sedang kita jalankan Belajarlah mengapresiasi setiap gerak-gerik kamu Bahkan apresiasi jantung kamu berdetak sampai hari ini Dia yang menjaga kamu untuk bisa hidup dan bernafas dengan enak hari ini Kalau kita tidak mengapresiasinya Jangan salahkan orang lain kalau tidak mengapresiasi kita Karena ketika kamu merasa kamu seperti remahan Merengginang di kotak Atau di kaleng kongguan saat lebaran tadi Coba kamu lihat ke belakang deh Sebenarnya apa yang remahan Merengginang itu sedang lakukan dalam prosesnya Stop comparing yourself with others Karena gak ada orang yang sama di dunia ini Bahkan dia kembar siam sekalipun Kalau kamu mau bandingin Lihat prosesnya Jangan hasilnya Kalau kamu mau bandingin Sama diri kamu sendiri Lihat diri kamu hari ini dan 5 tahun yang lalu Atau 10 tahun yang lalu Hargai setiap proses upaya jerih payah kamu Belajar pada setiap bagian proses hidup kamu Dan untuk itu Kamu habis nonton video ini Akan merasa Menemukan lagi Makna Kenapa Kamu harus Tetap menghargai Apa yang kamu kerjakan sekarang Jangan lupa teman-teman Fokuslah pada proses berkembang dan belajar Dibandingkan kamu mengeluh dan mengeluh Terima kasih sudah nonton Alsa Channel Dan semangat buat semuanya Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton